Intro Yang memang sangat dibutuhkan ya kolaborasi dari sisi pemerintahannya, dari sisi pendidikannya, dari eksportnya, terus dari provider juga, dan ternyata juga media juga diperlukan kolaborasi di situ. Nah Tribuners, kita sudah berada di penghujung acara, walaupun sebenarnya diskusi ini sangat-sangat menarik sekali untuk terus dilanjutkan. Tapi terlebih dulu saya meminta kesediaan dari para narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Mungkin kepada Kepala Dinas Pendidikan saya persilahkan terlebih dahulu. Ya terima kasih. Apa namanya, sebagai penutup ini, saya berharap karena memang tahun ajaran baru ini belum melaksanakan tetap muka, dulu dengan murid, karena kita masih zonanya zona kuning, belum zona hijau, artinya kita tunggu nanti apabila zona hijau itu mungkin baru bisa pemerintah melakukan mudir, belajar tetap muka. Tetapi walaupun demikian, orang tua, guru, dan siswa itu saya harap jangan patah semangat. Artinya harus bersemangat, belajar, belajar, terus sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Aswandi Tadi Aguswadi, artinya kita ini memang perlu guru-guru kita ini berinovasi, yang harus mengenal IT, supaya ke depannya ini pendidikan tambah baik lagi, tambah bagus lagi, artinya tidak boleh berputus asa, tidak boleh sampai di situ, artinya kita terus melakukan inovasi-inovasi, sehingga dengan demikian pendidikan akan berhasil. Dan itu harapan kita, dan memang sejalan dengan Pak Menteri, Pak Menteri kita memang jagonya inovasi dan IT ini tadi. Mungkin daripada itu, kita berharap semangat harus diingkatkan dengan masa pandemi ini. Mungkin itu terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya lanjutkan lagi Pak, Bu. Sementara tentang PPDB ini, karena kita masih berlansung PPDB ini sampai dengan tanggal 9 besok. Ya, dari mulai tanggal 29 kemarin, kita menerima PPDB ini baik SMP maupun SD. Besok terakhir, dan sampai hari ini, kita, apa namanya, yang mendaftar itu sebanyak 7.822. Itu untuk tingkat SMP. Sedangkan kota kita, kota SMP itu 5.907. Jadi, Alhamdulillah banyak pendaftarnya, penggemarnya, atau lebih meningkat pada tahun-tahun yang lalu. Kalau SD itu, SD itu kota yang pendaya tampungnya itu 6.434. Sampai hari ini, total pendaftaran SD itu 6.252. Dan kita sampai besok terakhir pendaftaran dan akan diumumkan pada tanggal 11 nanti. Ya, mudah-mudahan saya berharap kota Pontianak tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita melakukan sesuai dengan juknis dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada terjadi ribut-ribut seperti di daerah-daerah lain. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Informasi yang menarik, Pak. Terima kasih, Pak Kadis. Pak Aswandi, silakan, Pak, untuk closing statement-nya, Pak. Ya, saya hanya ingin mengatakan, ya, kita kan tentu tidak bertahan begini-begini, ya. Belajar dari rumah dan sebagainya, ya. Tapi kejadian ini, COVID ini, mesti membuka pikiran kita. Jadi, barangkali start point kita, ya, mulai dari sini. Jadi, besok ketika kita sudah dinyatakan normal, baru, ya. Lalu kita semua sudah pada, berada di zona hijau. Semua sudah landai. Mesti kita berubah. Tidak boleh setback ke belakang lagi. Itu namanya, ya, tidak kembali normal, baru itu. Normal lama itu. Jadi, tidak bisa. Jadi, tidak boleh lagi kita gagap teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau perlu kita, ya, besok ketika dinyatakan sudah normal, baru, ya. Memang dia mesti baru. Tidak sepeda kita kembali seperti yang lalu. Tetap muka, misalnya. Kemarin, kepingin tetap muka. Tetap muka yang juga tidak meninggalkan IT. Jadi, bagaimana mesti semuanya? Saya berharap sekali, ya, bahwa, ya, platform pembelajaran yang berbasis digital ini mesti kita dukung. Kalau DVR masih memberikan tanggapan yang keras terhadap Bapak Menteri, ya, saya kira kita baca saja, kita dengar saja. Tapi tetap kita mendukung. Kalau saya pribadi, ya, sangat mendukung platform, ya, pembelajaran blended planning ini yang berbasis IT. Terima kasih. Siap, Bapak. Pak Ismu Widodo, mohon diberikan closing statement-nya, Bapak. Baik, Pak Lina. Kesempatan ini, ya, kita coba, apa namanya, menyima tadi sampaikan Pak Radis, kemudian Pak Aswandi, ya, jadi kami lebih, apa namanya, dapat masukkan, gitu, ya, dapat masukkan, dapat informasi, gitu, dan kami merasa memang kami juga punya tanggung jawab, ya, untuk, terutama untuk dunia pendidikan, bagaimana telekomunikasi mendukung di era pandemi ini tentu menjadi tools, gitu, ya, menjadi lebih bisa mendigitalisasi. Seperti yang diharapkan oleh Pak Nurter Aswandi tadi, bagaimana COVID ini dengan new normal ini sudah menjadi baseline, gitu, jadi sudah menjadi standar, jadi harus tetap improve, gitu, ya, menggunakan platform-platform, karena ke depan itu sudah pasti, karena setiap orang tadi, orang sudah menggunakan gadget, kemudian kecenderungannya menggunakan sosial media, gitu, ya, dan juga berkomunikasinya melalui grup. Jadi apapun, sudah menjadi, apa namanya, karakternya, gitu, terutama di Indonesia itu, penggunanya bahkan lebih hebat dibanding yang lain, gitu, artinya karakter ini kita nggak bisa ubah, gitu, karena sudah karakter itu sudah kebiasaan, yang sudah ini, jadi kita bisa mengarahkan bagaimana bisa menjadi lebih baik, makanya kita selalu campaign untuk penggunaan internet baik, gitu, ya, dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai program corporate social responsibility, CSR untuk internet baik. Kemudian, Pak Kadis, begitu tadi diputuskan, kami siap kooperatif, Pak, untuk bagaimana bisa mendukung program Bapak yang sudah diputuskan, bagaimana nanti tools ini bisa digunakan, ya, menggunakan platform-platform, terus kami akan perbaiki, terus kami akan improve, gitu, ya, terutama memang si cerdas ini menjadi tools, gitu, pada saat pandem ini tentu mengaserasi, gitu, ya, dan bahkan diharapkan turut kami bisa mencerdaskan bangsa, membuat generasi-generasi hebat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dari kami, Pak Komsel, kurang lebihnya mohon maaf, ya, terima kasih Bapak Kadis yang sudah kita bekerja sama, Pak Dr. Aswandi sebagai pendidik, ya, untuk Kalimantan Barat, dan juga Tribun Ponte Anak, terima kasih, ya, kita sudah berdiskusi, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar dan lebih banyak. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribunan pembelajaran jarak jauh masih tetap akan kita lakukan. Begitu banyak inovasi yang diperlukan agar pembelajaran jarak jauh ini hanya tidak sekedar, ya, belajar-belajar begitu saja tidak bermutu. Tentu kita perlu banyak peran, banyak pihak untuk membuat ini menjadi berkualitas. Seperti tadi kata Pak Pak Aswandi bilang bahwa ini harus terus berinovasi, platform ini harus terus diinovasikan, terus dikembangkan, agar kita walaupun kembali ke sekolah, tapi ini tetap bisa kita gunakan. Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah luar biasa memaparkan, memberikan jawaban, dan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di benak kita semua. Tribuners, kita akan kembali lagi di edisi-edisi bincang-bincang berikutnya, jadi tetap T dengan Tribun. Salam. Pak Kadis, terima kasih sudah bergabung dengan diskusi kami. Mudah-mudahan Pak Kadis tidak jerah, dan kita bisa bertemu dalam diskusi lainnya, dan Pak Ismu mudah-mudahan bisa support kami di diskusi-diskusi berikutnya, Pak Ismu. Ada PR yang, ya kayaknya Pak Ismu bisa bantu deh, Pemkot Pontianak, paling tidak pulsa gratis atau paket gratis. Gimana Pak Kadis? Amin, amin. Itu itu. Ya Pak Ismu, terima kasih sudah bergabung. Mic-nya masih mati, Pak. Ya baik, terima kasih, Pak Soehin. Pak Kadis, kami Pontianak itu yang terbaik, paketnya paling murah saat Indonesia Raya. Saya sudah hubungkan ini Pak Ismu dengan Pak Kadis, mudah-mudahan ada pembicaraan berikutnya antara Telkomsel dengan Kadis Pondianak. Terima kasih, Pak Kadis. Terima kasih. Waalaikumsalam sudah bergabung buat Kota Pontianak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga Bapak terus terima kasih. Terima kasih, Pak Pak. Pak Kadis, Pak Ismu, mudah-mudahan tetap sehat, menjalankan aktivitas sehari-hari. Nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.